Tiga alasan kenapa saya tidak suka belajar bahasa Mandarin Pertama, uangnya minta ampun ya Bahasa-bahasa lain ya, ini aku belajar ya Misalnya bahasa Inggris, bahasa Korea gitu Itu ada hurufnya gitu A, B, C, D sampai Z itu ada Korea kan ada huruf-hurufnya kan Walaupun gambarnya ngining-nginingnya Tapi ada huruf-hurufnya Sedangkan bahasa Mandarin tidak ada Itu satu kata, satu huruf ya sih, aku hafal Yang orang Cina aslinya loh Yang orang Beijing, orang Guangzhou, orang Sencana Itu kurang tentu hafal Ada alfabet enak ya, A, B, C, D sampai Z itu cuma 26 huruf Bahasa Mandarin itu ada 20 ribu sekian gitu Itu harus hafal loh, per huruf Yang ini tulisannya itu berarti mohonnya apa Yang ini berarti mohonnya apa Yang ini berarti mohonnya apa Belum lagi ada nada-nada nih Nada 1 sampai 4 A, 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 A Itu harus benar ngomongnya Yang ngomongnya salah artinya beda, orang yang tidak mengerti Alasan kedua Tuntutan dari orang-orang sekitar nih Keluarga, orang tua, masyarakat Dari keluargan nih Misalnya keluargan kita sih memegang keras budaya cain Yang orang tua Mereka kumpul, mereka tau, sebarang macem Terus ngobrol bahwa orang Cina Mereka bilang Mereka bilang Mereka bilang Mereka bilang Aku gak Apa ini? Mereka bilang Mereka bilang Mereka bilang Mereka bilang Huuu Huuu Syee Puye Tui Puji Tui Puji Gak ngerti aku Seperti itu gobrol diweng di seluruh keluarga Apa ini ada 10 buku yang misalnya di sekolah itu di sekolah internasional Yang kayak Daipe, sincong, lalala gitu Mereka ngumpul pintar kan Mereka ngobrol sama ayah Mereka ngobrol sama susu Aku goblok dewe Kok papa mamaku Mereka bilang Anak ayah itu pinter Cung, bener, jami Kenapa Bosa jauh hantu Lepi yee Belum lagi dari masyarakat sekitar Seperti itu Raiku cindo-cindo Cino sipit Langsung mereka mikir Wah ini pasti pintar Bosa mandarina ini Pasti bapak itu ke Cino ini Gak Gak bisa Aku gak bisa Tak kena nih Aku lalu mandarin Kekat kelas CGSD Sampai SMA kelas seluruh Itu ada 10 tahun Yang ketemu dari Cino Ngobrol Gak bisa Aku gak ngerti Pernanya sampai sese Kamsya Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Wess Siswa gak ngerti aku Alasan ketiga Ini gak ngerti ya Kenapa Ini gak tau dari tempat lainnya gimana Tapi ini pengalamanku ya Dari aku kecil SD sampai SMA Ini ada pelajaran mandarin di sekolah Itu jenisnya Mesti ya Mesti Misalkan itu emak-emak Gwala kuatus Yang modelannya Setelah itu Kocong-kocong rambutnya pendek Nah Misalkan itu kayak Kocok-cocok tuju Terus yang ngomong Gwala kuatus ya Aku gak harap Salah goresan si Dina Yang ngomel banget Stanley Saya kecewa ya Kamu Ayo 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 dipikir Misalnya Oh Ada ini Tiongho 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 Mungkin ada yang kayak gitu Tapi itu kayak menurutku Sejuarang gitu ya Aku gak pernah ketemu sih Sejuarang gitu Mungkin dari Seribu orang Chinese Aku yang kayak gitu Paling satu gitu Sejuarang Aku dari Surabaya Dari kecil sampai sekarang Aku umur 21 tahun Belum pernah aku ketemu Yang sesama Chinese Tapi yang beneran Bapak ini orang Cina Atau mama ini orang Cina Tidak Maksudnya Kebanyakan itu ya Hampir 90%-an itu adalah Nenek moyangnya Mbak Sopo Gak ngerti Gak kenal Yang gue Dukur Gak ngerti 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 Nこれは Gak ngerti Gak ngerti Gak ngerti Nenek moyang Gak ngerti Nah ini Scary Gak ngerti Gak ngerti Gak ngerti Gak ngerti Gak tensions Gak ngertinya terus campur-campur gak karu-karuan tapi betulnya kayak gini maksudnya kayak mungkin ketemunya Chinese mana ketemunya Chinese mana ketemunya Chinese mana jadi akhirnya tetep wujudnya kayak gini gak terkontaminasi dengan suku-suku lain mungkin ya paham kan sampai sini jadi jadi dipikir kayak oh Rai ini Cina berarti kalau luar-luar ini pendatang gak kayak gini makanya wah gitu yang Cindo-Cindo yang Rai ini Chinese-Cinus kayak aku ini tapi gak bisa bersama Mandarin gak bisa bersama Cina sepapa-papa aku juga gak bisa yang Iso paling yang tue-tue yang kayak mangkongku, boyat-boyatku itu mungkin Iso yang Iso lancar makin ke bawah, makin turun-turun makin juara yang Iso bawa sama Mandarinnya lancar kayak gak diajari kayak gak sekolah sekolah internasional atau sekolah Chinese gitu gak mungkin dia Iso kayak aku Cindo nih sekolah di swasta biasa gak ngerti gak Iso dari keluarga ya dari orang yang jauhan kayak gini gak ada misalnya misalnya aku di konten kayak gini di sekolah kayak gini sama-sama sama-sama gak ada kayak gini kayak gini jadi aja salah paham salah konsep ini gak jelas karena ternyata masih banyak gitu saya gak paham konsepnya ya apa? bukan berarti dateng dari luar oh jebret terus sampe sini oh Cindo gitu gak gitu oke teman-teman mohon dipahami matur suut